Jika kita melihat soal seperti ini, kita tuliskan terlebih dahulu nilai dari fungsi F terhadap X, yaitu X kuadrat. Karena di sini yang ditanyakan mengandung unsur fungsi F terhadap akar A min 5 per 2, kita cari terlebih dahulu nilainya. Yaitu fungsi F terhadap akar A min 5 per 2, itu nilainya adalah, tinggal mengganti nilai X dengan akar A min 5 per 2. Jadi akar A min 5 per 2 dikuadratkan, atau nilainya setara dengan A min 5 per 2. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu fungsi G terhadap X-nya, yaitu nilainya adalah 2X ditambah dengan 5. Karena yang dicari adalah fungsi G terhadap fungsi F terhadap akar A min 5 per 2, kita tinggal mengganti nilai fungsi F terhadap akar A min 5 per 2. Yaitu diperoleh tadi A min 5 per 2. Nah, karena kita tahu fungsi G terhadap X adalah 2X ditambah dengan 5, kita tinggal mengganti nilai X-nya. Yaitu diperoleh 2 dikalikan dengan A min 5 per 2 ditambah dengan 5. Yaitu ini bisa kita coret ya, 2 sama 2 karena sama nilainya ya. Jadi diperoleh A min 5 ditambah dengan 5, atau hasilnya adalah A. Jadi nilai formula untuk fungsi G terhadap fungsi F terhadap akar A min 5 per 2 adalah A. Sampai jumpa di soal selanjutnya. selamat menikmati즈. ... Terima kasih.